Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembangunan rumah susun sederhana milik atau Rusunami uang muka 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis Pagi. Anies menyebut pembangunan Rusunami ini merupakan bagian dari pelunasan janjinya saat kampanye. Pembangunan rumah dengan DP 0 rupiah ini merupakan pembangunan pertama yang direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2019 mendatang. Ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah 7 juta rupiah, proyek yang ditangani oleh PD Pembangunan Saranajaya sebagai pengembang dan Totalindo sebagai kontraktor. Proyek tahun pertama ini menjelidikan dua tipe rumah yaitu tipe 36 dengan harga di atas 300 juta dan tipe 21 dengan harga lebih dari 180 juta. Di lahan seluas 1,3 hektare ini nantinya dibangun dua menara dengan 703 unit rusun. Menara pertama terdiri dari 513 unit rusun ukuran 36 meter persegi, sementara menara lainnya memiliki 190 unit rusun ukuran 21 meter persegi. Semuanya dengan skema FLPP. Dengan skema FLPP, kemudian FLPP itu artinya dengan skema 1% lalu yang 1%nya dari kita. Jadi pembiayaan DP-nya menjadi 0% karena 1% disediakan lewat HP. Anies Baswedan menyebut proyek perumahan tipe vertikal ini bukanlah program kerja, tapi merupakan janji politik yang harus ditepati. Pemprov DKI Jakarta juga akan membentuk Badan Layanan Umum atau BLU sebagai pusat informasi bagi warga Jakarta. Putih Anggra ini, Doni Primo, Jakarta.